bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Arya Riana dalam channel pengetahuan pada tutorial kali ini part ketiga kembali kita saya akan membahas tentang tutorial SIMAK BEMEN bagaimana penginputan aset pada menu saldo awal Oke teman-teman kita mulai pertama kita masuk ke aplikasi SIMAK BEMEN sekali lagi teman-teman saya permaskikan bahwa saya menggunakan aplikasi SIMAK BEMEN versi 19.2 nah teman-teman sebelum kita melakukan penginputan saldo awal pada SIMAK BEMEN terlebih dahulu kita akan mengetahui penyebab kenapa bisa ada saldo awal BEMEN penyebab timbulnya saldo awal dalam SIMAK BEMEN nah teman-teman saya berikan listrasi seperti ini nah misalkan dalam satu satger dalam satu satuan kerja terdapat temuan BPK atau inspektorat akan adanya pembelian aset yang menggunakan akun 52 yang nilainya melebih dari kapitalisasi aset tetapi pada satger tersebut tidak dilakukan penginputan di SIMAK BEMEN ini biasanya terjadi karena teman-teman merasa bahwa yang di input di SIMAK BEMEN hanya akun lima tiga oke kasusnya seperti ini yang pertama nama barangnya laptop lalu jumlahnya dua unit harga per unitnya 5 juta tanggal perolehannya tanggal dibelihnya yaitu tanggal 5 Juni 2018 lalu tanggal pembukuannya itu tanggal 2 Mei 2020 kondisi barangnya baik asal perolehannya APBN nomor bukti perolehannya 001 di pada 2016 dari kasetnya Toshiba keterangannya kapitalisasi aset Oke teman-teman kita coba lakukan pengimputannya teman-teman kita lakukan coba lakukan pengimputan sama kita masuk ke transaksi BEMEN lalu pilih perolehan saldo awal BEMEN nah disini ada menu atau kotak dialog seperti ini kita pilih tambah akan muncul seperti ini selanjutnya nah teman-teman eh ada hal yang perlu saya sarankan utamanya bagi operator baru atau satger baru dalam melakukan pengimputan SIMAK BEMEN jangan langsung memilih atau menekan ini seperti ini karena jika misalkan teman-teman salah memilih kode aset maka akan pasti berpengaruh pada laporan SIMAK BEMEN tapi jilat teman-teman sudah hafal dengan nama barangnya silahkan ini langsung misalkan saya ini laptop Oke maka ini itu bagi teman-teman yang sudah hafal nama barangnya nah bagaimana misalkan jika teman-teman belum menghafal nama barang untuk lebih memastikan bahwa pengimputan kita benar maka saya sarankan untuk memilih salah satu-satu kode aset seperti ini misalkan ini kode aset seperti ini ini sudah dipastikan ada di depannya misalkan kode 1 maka itu kode untuk barang persediaan lalu jika pembelian tanah maka kita pilih 2 atau tanah lalu 3 untuk akun 533 atau 532 untuk perhatian dan mesin lalu untuk gunungan-bangunan kodenya 4 jalan derigasi kodenya A5 setelah pennya konstruksi dan setelah berwujud lainnya lalu misalkan karena kita akan meng-input perhatian mesin laptop maka saya pilih 3 setelah itu teman-teman pilih lagi lagi di sini oke setelah itu alat besar untuk lakukan alat cantor rumah tangga senyata rumah tangga ini seperti AC ya kursi kita coba cari nah untuk laptop maka kita masuk ke komputer komputer nah teman-teman alat persenjataan banyak bisa ter teman-teman biasanya itu muncul alat persenjataan itu disebabkan karena teman-teman dalam pengimputan aset itu biasanya langsung tidak melihat jenis atau kode asetnya Oke saya pilih komputer lalu saya pilih misalkan komputer komputer unit oke lalu personal komputer lalu jadi like spasi top nah untuk PC unit maka pilih PC unit atau notebook jadi laptop oke lalu kita tetap seperti ini nah nomor aset terakhir artinya ini akan akan secara otomatis muncul jika disatjar teman-teman misalkan saatnya teman-teman di sudah punya ada 10 unit laptop maka disini akan otomatis muncul angka 10 karena ini kita buat secara baru maka nomor asetnya belum ada jumlah itemnya artinya berapa unit akan kita input saya masukkan angka 2 karena 2 unit oke menurut pendaftarannya otomatis muncul satu dan dua artinya nomor 1 dan nomor urut 2 lalu kita pilih tanggal perolehannya sesuai dengan tanggal perolehannya tadi dan coba cek tanggal tanggal perolehannya itu tanggal 5 Juni 2018 oke tanggal 5 Juni 2018 05 Juni 2018 nah tanggal perolehannya ini tanggal perolehan itu penting sekali kita mengikuti dengan tanggal perolehan asetnya karena jika teman-teman tidak mengikuti sesuai dengan tanggal pembeliannya ini akan berpengaruh pada namanya beban penyisutan setingga ketika beban penyisutannya tidak sama maka akan otomatis berpengaruh pada nilai neraca laporan BNN oke kalau misalkan tanggal inputnya tanggal 2 bulan Mei 2020 nah kuantitas barangnya ini jadi sudah ada dua tetap satu lalu nilai persatuannya dan misalkan 5 juta sesuai dengan teman-temannya 5 juta lalu sini tanggal rekam tanggal 4 jelas lalu sini kondisinya baik rusak ringan rusak berat terpilih kondisinya baik lalu disini ada tab tercatat dalam DBR DBR itu singkatan dari daftar barang ruangan lalu ada pilihan DBL daftar barang luar nah tentu karena ini laptop kita masuk pilih kita masuk pilih daftar barang ruangan Oke selanjutnya kita pilih setelnya APBN nomor bukti misalkan 001 dipa garing 2018 karena pokoknya tahun 2018 misalkan mereknya setelito posibah keterangannya oleh misalkan menggunakan kapitalisasi kapitalisasi aset atau boleh meng-input nomor serinya kalau keterangan ini biasanya memudahkan kita untuk mencari aset ketika sudah terimput dalam simak BN jadi saya ulangi teman-teman pertama ketika kita meng-input disini pastikan untuk memilih kode aset yang benar sehingga akan memperlihatkan laporan-kode laporan BN kita juga secara baik sini jumlah itemnya dipastikan berapa sini otomatis nah yang nilai persatuannya itu biasanya ketika kita meng-input disini sebesar 10 juta maka secara otomatis akan menjadi sebanyak 20 juta sedangkan nilai asetnya hanya sebesar dua sepuluh juta dari dua unit laptop tersebut DBR penting selanjutnya kita simpan oke nah teman-teman biasanya ketika kita sudah melakukan peng-inputan kita diarahkan untuk membuat daftar barang ruangan ini teman-teman jika simak-simak sebelumnya atau operator-operator yang sudah senior itu terkadang ini tidak lakukan peng-inputan sehingga nanti barang tersebut tidak terdistribusi dengan baik oke misalkan saya coba melakukan peng-inputan ini daftar barang dalam ruangan ini setelah telah saya buat pada tabel referensi misalkan laptop satu dan laptop dua itu akan saya masukkan ke dalam ruang kepala sekolah maka saya pilih 1-2-2 jika teman-teman misalkan laptop laptop satu di ruang kepala sekolah dan laptop yang kedua di ruang keuangan atau di bagian keuangan maka disini pilih 1-1 oke saya pilih coba langsung dua atau dua unit saya masukkan saya memilih kode ruangan seperti ini ruang kepala kantor oke lalu saya simpan simpan lalu keluar nah teman-teman kita bisa cetak kita mau cek misalkan oleh misalkan tanggal 01 01 2020 lalu tanggal 30 06 2020 oke maka sudah ada seperti ini jadi pengikutannya sudah ada lalu ah nilainya sebesar 10 juta lalu ini satu unit 5 juta rupiah lalu pertanyaannya apakah tidak menimbulkan register di saiba jawabannya tentu tidak karena ini adalah pengimputan saldo awal BMN lalu kita coba cek neracanya laporan posisi BMN di neraca semester 1 oke nah teman-teman disini sudah ada ah saya sudah pernah mengikut tanah lalu peralatan dan mesin sudah ada sebesar 10 juta lundan bangunan sebesar 500 juta rupiah nah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin secara otomatis muncul sebesar sebesar 5 juta karena nilai perolehan barang peralatan mesin ini kita peroleh tahun 2008 dalam akuntansi dalam akuntansi dalam simak BMN menggunakan metode penyusutan garis kurus dimana peralatan dan mesin itu masa manfaatnya sebesar atau sebanyak 4 tahun berarti 10 juta dibagi 4 maka sama dengan 2 juta 500 per tahun dikali 2 sama dengan 5 juta rupiah oke teman-teman demikianlah untuk tutorial part ke-4 ini dalam pengimputan saldo awal BMN selanjutnya kita akan bertemu kembali pada part ke-5 sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih